Hai ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Wile Nonandi Arif Tama dan juga teman saya Marwa Ulfa video ini dibuat untuk memenuhi tugas kuliah komputer grafis 4F yaitu tentang Photoshop interface working with the workspace dan juga creating custom workspace nah disini ini saya menggunakan Adobe Photoshop CC 2019 ya teman-teman Oke langsung saja saya akan sedikit menjelaskan dimulai dari interface Photoshop dari Photoshop atau Photoshop interface saya juga disini telah menyiapkan atau membuka aplikasinya langsung saja nah ini dia dari tampilan atau interface atau antar muka dari Photoshop langsung saja ya teman-teman dimulai dari atas dulu di atas ini bisa kita sebut dengan menu bar menu bar ini atau menu pilihan untuk mengatur aplikasi Photoshop nah lanjut di sebelah kiri ada tools panel tools panel atau tools bar jadi tools panel atau tools bar ini ini alat yang kita gunakan untuk mengedit di Photoshop jadi ini sebuah alat yang kita gunakan nanti nantinya untuk mengedit di Photoshop Oke dia di bawah menu ini ada option bar kita sebut dengan option bar nah option bar ini berhubungan dengan tools panel di sebelah sini jadi apa yang kita tekan di tools panel misalkan kita menekan teks disini nanti akan muncul di sini nih nah di option bar jadi option bar ini untuk mengedit apa yang kita tekan di tools panel seperti contoh saya tadi menekan teks disini kita bisa atur teksnya yaitu pilihan fontnya disini kita bisa atur di option bar Oke jadi seperti itu teman-teman ini berhubungan dengan tools panel option bar ini berhubungan dengan tools panel pindah ke sebelah kanan sebelah sebelah kanan ini ada palet bar palet bar ini untuk mengatur warna atau mengatur layer ada di sebelah kanan disini ini disebut palet bar ya teman-teman Oke di tengah sini ada kanvas ya kanvas ini ya dalam artian disini kita nanti akan kita gunakan kanvas ini untuk mengedit jadi ini menggambarkan ya seperti ibarat kertas lah nanti yang akan kita gambar ini masih kosong ya teman-teman nah yang selanjutnya itu kita akan menggunakan workspace jadi workspace ini berhubungan dengan apa yang akan kita edit atau apa yang akan kita lakukan di apa itu workspace nah kita mencari workspace nya itu di sini nih sebelah sini teman-teman di sebelah kanan Oke kita tekan di sebelah sini nah ini tampilan dari option workspace disini yang kita gunakan nih yang terdapat checklist ini esensial ya yang ini yang sekarang kita sedang gunakan itu tampilan esensial itu dari default Photoshop ya teman-teman Nah workspace ini jadi ketika kita ingin mengedit yang berhubungan dengan 3D atau graphic and web motion painting fotografi Nah kita gunakan yang 3D ketika kita mengedit 3D kita menggunakan workspace yang 3D jadi ini 3D ini mendukung apa yang akan kita gunakan jadi berhubungan dengan 3D begitu teman-teman jadi workspace ini misalkan contohnya kita akan mengedit tentang animasi di kita gunakan motion nah kita juga bisa buat custom workspace nih teman-teman jadi kita nggak hanya bisa memilih workspace yang telah disediakan disini tapi kita juga bisa custom workspace atau membuat workspace yang baru di sini ada bacaan new workspace nah gimana caranya oke sebelum ke situ jadi kalau kita kita misalkan nyaman menggunakan tempat kerja atau workspace seperti ini atau misalkan kita menggeser tools bar nya ke sebelah sini nah kita nyaman menggunakan ini lalu kita membuat new workspace atau tempat kerja baru kita kasih nama eh kalau terlalu cepat kita ulangi lagi nih teman-teman kita mencet new workspace kita beri nama misalkan tugas desain tugas desain nah kalau temen-temen nyaman menggunakan tampilan seperti ini yang temen-temen telah biasa gunakan menggunakan yang tulis panas dari sebelah sini atau segala macemnya yang temen-temen gunakan untuk mengedit ketika membuat new workspace itu temen-temen tampilannya tidak ingin berubah lah seperti nyamannya temen-temen atau alatnya ini akan seperti ini saja gitu tidak berubah temen-temen pencet atau menekan ini supaya tampilan yang temen-temen biasa gunakan itu tidak berubah yang tulis panasnya ada sebelah sini oke kita coba set nah kita cari disini nah disini tugas desain ya temen-temen kita menggunakan workspace tugas desain yang tampilannya seperti ini yang nyamannya kita terus panelnya ada disebelah sinilah terus kita pencet workspace yang lain misalkan pilih pindah ke workspace yang lain essential 3D nah sini sama ya temen-temen nah ini yang motion yang hanya yang motion yang belum kita atur ya ya kita gunakan yang untuk nyamannya kita tulis panasnya masih ada disebelah kiri tadi kan kita menggunakan essential jadi ketika menggunakan essential disini eh biar tampilan kita tidak berubah yang harusnya seperti ini saja di workspace yang baru di tugas desain tadi kita memencet atau menekan yang checklist tadi nah jadinya seperti ini teman-teman tidak ada perubahan dari dari essential ke tugas desain jadi seperti itulah teman-teman di awal tadi interface workspace dan juga custom workspace ya itu saja dari kami kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah salah kata atau terlalu cepat mohon maaf ya teman-teman terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.